Pemirsa maraknya perbuatan kriminal akhir-akhir ini yang dilakukan oleh Herbaca membuat kepolisian bekerja dengan ekstra dan hati-hati karena polisi harus melakukan pendekatan emosional khusus baik kepada korban maupun tersangka yang notapennya merupakan anak di bawah umur untuk mencegah terjadinya hal tersebut biar kepolisian mengimpa kepada orang tua agar melakukan beberapa hal berikut ulasannya untuk Anda Dikatakan oleh AKP S. Hareva selaku Kapolsek Tlanai Pura Peran orang tua dalam mencegah terjadinya kenakalan remaja yang mengarah kepada tindak pidana kriminal sangatlah penting Lanjutnya, orang tua mesti memberikan perhatian khusus kepada anak dengan selalu menanyakan kabar dan apa aktivitas yang akan dilakukan karena dengan begitu, sang anak merasa diperhatikan dan disayangi oleh orang tuanya Polisi berpangkat Ajun Komisaris Polisi itu meneruskan Ia yang notabennya juga merupakan orang tua mengimbau kepada para orang tua di Jambi khususnya di wilayah hukum kejamatan Tlanai Pura untuk membuat semacam nilai-nilai rumah tangga yang wajib diikuti oleh anak seperti memberikan sanksi edukatif kepada anak jika melakukan kesalahan seperti tidak memberinya akses motor untuk beberapa waktu maupun mengurangi uang jajan anak tersebut hingga bisa memperbaiki perilakunya saya selaku kapal saya kenalai Pura melihat saat ini kena kelan remaja dimana-mana baik itu masalah di motor, kemudian tawuran, hal-hal yang lain tentunya saya menghimbau kepada seluruh orang tua saya selaku juga orang tua yang mempunyai anak kita selaku orang tua memang harus mengawasi anak-anak itu kita harus mempertanyakan kemana mereka bermain terutama di malam hari kemana tujuannya, kemana mereka mau belajar kemana, berapa lama, di mana tempatnya kita harus kerocek sebagai orang tua sehingga kan anak itu merasa diperhatikan jangan kita biarkan saja akhirnya mereka terjerumus ke hal-hal yang negatif mereka itu adalah aset kita anak-anak kita generasi penerus negara ini, kalau kita lepas kontrol saja kita selaku orang tua itu terkadang lepas kontrol karena kasih sayang berlebihan itu salah benar salah benar sebaiknya dalam satu rumah tangga itu harus mempunyai aturan dalam rumah tangga aturan itu dan harus dipertanggungjawabkan oleh anak-anak dan dibutuh oleh orang tua harus diperlukan sanksi sanksinya bukan dalam peratih kata harus dipukul tidak umpamanya sanksinya itu tidak memberikan wajah jadat tidak boleh menggunakan benda rana karena mereka ini kan labir pemikiran usia mereka ini sangat-sangat labir apalagi dengan motor begitu memegang gas motor merasa keenaan merasa terbang di atas angin sehingga kalau apa yang terjadi kecelakaan patah di atas yang terjadi patah tulang pakai minyak semangat mereka harapan kita jangan kita biarkan mereka semaunya untuk untuk menentukan kemana mereka kita harus berhasil itu harapan saya tidak dibawa saya kepada seluruh harefa juga menyoroti maraknya rumah jahat yang diberikan kebebasan berkendara sehingga hal ini berpotensi menyebabkan kecelakaan yang dapat mencederai bahkan menyebabkan kematian bagi anak tersebut Halim Adrian, Jik TV, melaporkan terima kasih telah menonton!